Intro Soal nomor 36 Diberikan sekumpulan data sebagai berikut Modus dari data di atas adalah A. 50,15 B. 50,75 C. 51,25 D. 51,50 E. 55,21 Pembahasan soal di atas adalah Modus merupakan data yang paling sering muncul Ditandai dengan frekuensi yang paling besar Maka pada data tersebut Kita dapatkan bahwa modus terletak pada interval 50 sampai 59 Mo sama dengan Tb plus D1 per D1 plus D2 Dikalikan C Dengan Tb Sama dengan tepi bawah kelas Dicari dengan batas bawah kelas Dikurangi 0,5 Tepi bawah kelas tersebut adalah 50 Maka Tb kelasnya adalah 49,5 D1 dicari dengan mengurangkan Frekuensi kelas modus Dikurangi frekuensi sebelumnya D2 dicari dengan mengurangkan Frekuensi kelas modus Dikurangi frekuensi setelahnya Dan C adalah panjang kelas Maka diperoleh 49,5 Ditambah 12 Dikurangi 8 Per 12 Dikurangi 8 Ditambah 12 Dikurangi 9 Dikalikan 10 Sama dengan 49,5 Ditambah 4 Per 4 Plus 3 Dikali 10 Sama dengan 49,5 Ditambah 40 Per 7 Sama dengan 49,5 Ditambah 5,71 Sama dengan 55,21 Jadi modus dari data pada tabel tersebut adalah 55,21 Jawaban yang benar adalah E Soal nomor 37 Simpangan baku dari data 6, 5, 9, 11, 15, 14 adalah A 16 B 14 C 4 D Akar 15 E Akar 14 Untuk mendapatkan simpangan baku, maka hal pertama yang harus kita cari adalah menentukan rata-rata dari data tersebut Data yang kita punya adalah 6 5 5 9 11 15 15 14 Maka X bar Atau rata-ratanya sama dengan 6 Plus 5 Plus 9 Plus 11 Plus 15 Plus 14 Per 6 Sama dengan 60 Per 6 Per 6 Sehingga diperoleh nilai rata-ratanya sama dengan 10 Kemudian Kemudian, barulah kita cari simpangan bakunya dengan cara Simpangan baku sama dengan akar dari 1 per sigma F dikalikan sigma dari X min X bar kuadrat Sama dengan akar dari 1 per 6 dikalikan 6 min 10 kuadrat ditambah 5 min 10 kuadrat ditambah 9 min 10 kuadrat ditambah 11 min 10 kuadrat ditambah 15 min 10 kuadrat ditambah 14 min 10 kuadrat. Sama dengan Sama dengan akar dari 1 per 6 dikalikan 16 plus 25 plus 1 plus 1 plus 25 plus 16 Sama dengan akar dari 1 per 6 dikalikan 84 Sama dengan akar dari 14 Sehingga jawaban yang benar adalah E Soal nomor 38 Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka dan tidak boleh ada angka yang sama Banyaknya bilangan ganjil yang dapat dibentuk adalah A. 12 B. 24 C. 120 D. 210 E. 480 Penyelesaian dari soal tersebut adalah Sebagai berikut Karena bilangan yang akan dibentuk terdiri dari 4 angka Maka ada 4 posisi yang akan kita isi Y. 1000 R. 100 R. 100 R. 100 R. 100 R. 100 R. 100 Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan skema berikut Terlebih dahulu, kita menentukan satuan Karena yang diminta adalah bilangan ganjil, maka ada 4 angka yang bisa menempati posisi satuan Yakni 1, 3, 5, dan 7 Selanjutnya, karena angka-angka yang membentuk bilangan tersebut tidak boleh berulang Maka untuk posisi puluhan, hanya ada 6 angka yang bisa menempati Demikian pula untuk posisi ratusan dan puluhan Masing-masing akan berkurang 1 dari posisi sebelumnya Maka, banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah 4 x 5 x 6 x 4 Hasilnya sama dengan 480 Jawaban yang benar adalah E Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak akan makan malam mengelilingi sebuah meja bundar Jika ayah dan ibu harus selalu berdekatan, maka banyaknya cara mereka duduk adalah Rumusan untuk permutasi siklis adalah P sama dengan n-1 faktorial Karena ayah dan ibu harus berdekatan, maka banyak unsur yang dipermutasikan ada 4 Sesuai skema di atas Adapun ayah dan ibu dapat saling bergantian posisi Sehingga harus kita kalikan lagi dengan 2 faktorial Maka, banyak cara mereka duduk adalah P sama dengan 4 x 1 faktorial Dikalikan 2 faktorial Sama dengan 3 faktorial Dikali 2 faktorial Sama dengan 6 dikali 2 Sama dengan 12 Jadi, ada 12 kemungkinan cara keluarga tersebut untuk duduk Jawaban yang benar adalah B Soal nomor 40 Dalam suatu kelas yang terdiri dari 40 siswa Terdapat 11 anak hobi bermain volley 15 anak hobi bermain basket Dan 5 anak hobi bermain volley dan basket Jika dipilih seorang siswa untuk suatu kompetisi olahraga Peluang yang terpilih anak yang tidak hobi bermain volley maupun basket adalah A. 31 x 40 B. 21 x 40 C. 19 x 40 D. 17 x 40 E. 10 x 40 Ilustrasi dalam soal dapat kita sajikan dalam bentuk diagram Venn sebagai berikut Banyak siswa yang hanya hobi bermain volley sama dengan 11 Dikurangi 5 sama dengan 6 siswa Banyak siswa yang hanya hobi bermain basket sama dengan 15 Dikurangi 5 sama dengan 10 siswa Banyak siswa yang tidak hobi bermain volley maupun basket sama dengan 40 Dikurangi 6 x 10 x 5 Sama dengan 19 siswa Maka peluang terpilihnya siswa yang tidak hobi bermain volley maupun basket Sama dengan 19 x 40 Jawaban yang benar adalah C Sampai jumpa di video selanjutnya